Oke lo temen-temen selamat datang kembali di channel Vandis Tewan Di video kali ini saya akan ngevlog santai saja ya temen-temen Dan masih seputaran ngerjain orderan biasa dinding kaligrafi Oke ikuti terus video ini dan langsung kita mulai untuk ke videonya Oke temen-temen dan disini kebetulan saya mendapatkan orderan hiasan dinding kaligrafi Dengan ukuran 15 x 30 cm dan ini si customer mintanya yang 1 paket ya Jadi ada 3 lembar untuk ukuran 15 x 30 cm Langsung kita kerjain saja ya temen-temen Oke dan disini tentunya saya sudah menyiapkan untuk desainannya Seperti ini temen-temen Oh iya jika kalian ingin mendapatkan file desain kaligrafi ini Kalian bisa cek link di deskripsi untuk membelinya ya temen-temen Langsung kita obrak aplik ya untuk desainan kali ini Kita tentunya sesuaikan dengan ukurannya Oke ini ukuran 15 x 30 cm Ini sangat ngepress kali ya temen-temen Dan kita perlu untuk mengubah atau melebihkan sedikit Jika kita ingin ngeprint ya Oke kita bisa copy kan untuk desain kaligrafi ini Oke kita pastikan kemudian kita ubah ukurannya menjadi 15,4 Kemudian untuk panjangnya atau kebawahnya ini 30,4 juga ya temen-temen Oke langsung kita enter saja Oke seperti ini kita bisa ubah semuanya temen-temen Oke setelah kita ubah ini Kemudian kita langsung print saja temen-temen Oke untuk bahan kertasnya disini saya menggunakan kertas PC Karena si customer ini mintanya yang murah saja ya Jadi saya mempunyai dua opsi Jika ingin murah kalian bisa menggunakan kertas PC seperti ini Dan agak emahalan dikit kalian bisa menggunakan kertas foto atau kertas stiker ya temen-temen Oh ya ini untuk kertasnya ini adalah kertas PC berukuran folio atau F4 Dengan ketebalan sekitar 210 GSM temen-temen Saya beli pak-pakan itu isi 100 lembar di harga 30 ribuan ya Ini kita bisa langsung print saja Dan kita langsung lihat hasilnya temen-temen Oke temen-temen dan begini untuk hasil catakan dari kertas PC ini temen-temen Oke disini saya menggunakan jenis kertasnya atau jenis kertas di printernya Itu saya setting jadi kertas foto ya Jadi padat untuk hasil catakannya seperti ini temen-temen Oke langsung kita loncat ya untuk langkah selanjutnya temen-temen Oke langsung kita siapkan untuk bahan dan alatnya ya temen-temen Ini ada papan MDFnya dengan ukuran 15 x 30 Ketebalan 6 mm ya temen-temen Dan yang selanjutnya ini ada laminasi grossi seperti ini Yang gulungan atau yang roll-rollan seperti ini Semua untuk bahan-bahannya saya sudah pernah membuatkan videonya Kemudian rincian untuk harga-harganya ya temen-temen Jadi pastikan kalian menonton video-video saya yang sebelum ini Oke dan lanjut disini saya menggunakan lem putih merek Vogue ini ya temen-temen Kemudian ada kartu perdana ini untuk meratakan bagian lemnya Lalu ada penggaris kemudian ada cutter seperti ini Lalu ada juga obeng Kemudian ada juga untuk cantolan papanya seperti ini temen-temen Oke dan ini adalah rakel buatan saya sendiri ya Untuk meratakan di bagian kertasnya nanti setelah dilem Oke langsung kita mulai untuk cara melaminasinya temen-temen Oh ya dan disini saya menggunakan juga untuk mesin laminatingnya temen-temen Disini saya menggunakan mesin laminating murah seperti ini merek Kozure Kalian bisa cek link di atas ini untuk melihat review dari si mesin laminating murah ini temen-temen Langsung kita potong untuk laminasi rollnya seperti ini Tentunya sesuai kertas yang sudah kita print tadi temen-temen Setelah dipotong lalu kita bisa menempelkan dengan perlahan seperti ini ya Kita bisa gosok dengan menggunakan rakel buatan sendiri Nah hasilnya seperti ini temen-temen Ini masih kurang berata ya untuk hasilnya Kemudian kita bisa menggunakan mesin laminating tadi untuk meratakan si kertas ini temen-temen Oke kita lanjut untuk proses laminatingnya Kita hidupkan terlebih dahulu untuk mesin laminatingnya Disini saya memakai yang jenis panas ya temen-temen Jadi kita tunggu sampai panas terlebih dahulu langsung kita laminasi Oke dan ini mesinnya sudah panas Langsung kita masukkan saja untuk kertasnya yang sudah dilapisi laminasi tadi temen-temen Terima kasih telah menonton Oke dan begini hasilnya untuk setelah dipakaiin mesinnya Seperti ini lebih merata ya temen-temen Untuk permukaan si kertas ini temen-temen Langsung kita lanjut untuk menempelkan ke papan MDFnya Oke temen-temen sebelum kita menempelkan ke papannya Perlu kita potong terlebih dahulu ya Potong mengikuti gambarnya atau mengikuti si desainannya seperti ini temen-temen Oke setelah kita potong lalu kita siapkan untuk papan MDFnya Kemudian kita bisa langsung lumuri saja untuk lemnya seperti ini temen-temen Tentunya ini dengan merata ya Dan perlu diperhatikan untuk di pinggir-pinggirannya ini temen-temen Kalian harus meratakan benar-benar merata ya Untuk di pinggir-pinggirannya Agar hasilnya lebih sempurna temen-temen Oke selanjutnya kita akan balik dulu Untuk si kertasnya ini temen-temen Kemudian kita bisa langsung menempelkan papannya seperti ini Ini adalah cara saya ya temen-temen Jadi ini cara yang paling mujarab yang saya gunakan ya Jadi kalian kalau usah dengan menggunakan cara ini Kalian bisa menggunakan cara kalian sendiri Dibuat yang enak saja temen-temen Oke setelah menempel Kemudian kita balik lagi temen-temen Kemudian kita bisa langsung merekatkan dengan menekankan di bagian permukaan atas ini temen-temen Kemudian kita bisa melapisi dengan bekas laminating tadi ini temen-temen Agar tidak lecet ya Oke jika sudah semua di lem Langsung kita biarkan sekitar 2 jaman ya temen-temen Dan disini saya akan menumpuk 3 seperti ini Kemudian kita bisa langsung padatkan dengan menggunakan benda yang padat ya Seperti ini Jadi kita bisa tungguin ini sampai benar-benar kering Sekitar 2 jaman temen-temen Oke selanjutnya ini sudah kering ya temen-temen Jadi langsung kita angkat saja Kemudian kita bisa potong untuk di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini temen-temen Oke dan prosesnya hampir selesai Ini hasilnya seperti ini temen-temen Langsung kita pasang untuk kawat cantolanya seperti ini temen-temen Oke setelah semuanya beres Kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti ini Nah hasilnya seperti ini temen-temen Oke dan begini untuk hasil akhirnya Cukup mudah ya temen-temen Dan cukup lumayan lah untuk hasilnya Oke jika kalian ingin mengikuti tutorial ini silahkan diikuti Kemudian jangan lupa untuk berkomentar Jika kalian berhasil mendapatkan orderan ya Kalian bisa komentar di bawah Dan langkah selanjutnya ini saya akan packing Mungkin di next video saya akan membuatkan untuk cara packing Hiasan dinding ini agar aman ya Oke mungkin cukup sekian aja dulu untuk video ngerjain orderan kali ini Terima kasih yang sudah menonton sampai habis Wadi masih seperti biasa disini undur diri Wassalam and bye-bye Muzik 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 Terima kasih telah menonton